Assalamualaikum, halo sobat semua dimana saja berada, saya doakan semoga tetap sehat dan semangat selalu ya, amin. Baiklah dalam video kali ini, admin akan membahas mega proyek dunia inilah 8 stadion megah di Qatar sambut piala dunia 2022. Namun sebelum kita bahas mohon subscribe channel ini dulu ya agar tidak ketinggalan info-info menarik seputar proyek konstruksi, kalau sudah subscribe mari kita lanjut, terima kasih. Piala Dunia 2022 dimana Qatar sebagai tuan rumahnya, kini sudah tinggal setahun lagi, perhelatan akbar tersebut rencananya akan digelar dari tanggal 21 November tahun 2022 hingga tanggal 18 Desember tahun 2022. Sebagai tuan rumah, Qatar telah membangun 8 stadion megah yang merupakan mega proyek dunia, sobat semua, mari kita lihat bersama bagaimana megahnya 8 stadion di Qatar yang akan menyambut pesta sepak bola dunia tersebut. 3, 2, 1, 0 1, Stadion Ras Abu Aboud Stadion dengan kapasitas 40 ribu penonton ini berlokasi di tenggara ibu kota Qatar, Doha dan berada di tepi pantai, stadion ini hanya berjarak 1,5 km dari Hamad International Airport dan akan menjadi venue 6 pertandingan grup dan 1 pertandingan di babak 16 besar. 2, Stadion Altumama Stadion berkapasitas 40 ribu penonton ini akan menjadi venue 6 pertandingan grup dan 2 pertandingan di fase gugur, stadion yang berlokasi 12 km selatan dari pusat kota Doha ini menyandang nama pohon lokal yang tumbuh di daerah tersebut. 3, Stadion Education City Stadion yang akan digunakan hingga babak perempat final Piala Dunia 2022 ini sudah diresmikan secara virtual melalui akun media sosial panitia lokal Supreme Committee for Delivery and Legacy pada Selasa, tanggal 16 Juni tahun 2020, stadion yang hanya berjarak 7 km dari pusat kota Doha ini memiliki kapasitas 40 ribu tempat duduk. 4, Stadion Alrayan Stadion ini menjadi fajar baru yang mampu menarik orang datang ke salah satu kota paling tradisional di Qatar, Alrayan, berlokasi dekat dengan Doha dan dikelilingi lanskap gurun yang indah, Stadion Alrayan akan menjadi venue bagi 6 pertandingan grup dan 1 pertandingan babak 16 besar dengan kapasitas 44.740 tempat duduk. 5, Stadion Internasional Halifah inilah stadion tertua dan paling bersejarah di Qatar, Stadion Internasional Halifah ini pun sudah menjadi tuan rumah berbagai event olahraga internasional seperti Asian Games, Piala Guluf, Piala Teluk Arab, Piala Asia, hingga 5 laga di ajang Piala Dunia Antar Klub tahun 2019. 6, Stadion Lusail terletak 15 km sebelah utara dari Doha, Lusail merupakan sebuah kota metropolitan yang baru dibangun, dirancang khusus dengan mempertimbangkan kebutuhan penghuni, setiap aspek perencanaan di kota ini, mulai dari sistem krem dan ruang hijau berlimpah, berkonsentrasi pada kebutuhan manusia dan konservasi lingkungan, 7, Stadion Berkapasitas 80.000 penonton ini akan menulis halaman baru dalam sejarah Qatar dan warisan spektakuler bagi kota yang dihuni sekitar 200.000 orang ini. 7, Stadion Al-Bait Stadion Berkapasitas 60.000 penonton ini akan menjadi venue laga pembuka Piala Dunia 2022, ditambah 5 laga di fase grup serta 3 laga di fase gugur. mengambil nama dari Bait Al-Sa'ar, tenda yang dihuni orang-orang badia di Qatar dan wilayah Teluk, stadion ini akan terlihat seperti tenda tradisional raksasa. Desain stadion merayakan bagian penting dari masa lalu Qatar dan meniru masa kini, dengan mempertimbangkan persyaratan sosial di masa depan. 8, Stadion Al-Janouk Berkapasitas 40.000 penonton, Stadion yang terletak sebelah selatan ibu kota Qatar, Doha yakni di kota pesisir Al-Wakrah, akan menjadi tuan rumah bagi 6 laga di fase grup dan 1 laga di babak 16 besar. Stadion ini diresmikan tanggal 16 Mei tahun 2019 dengan menjadi lokasi final Piala Qatar 2019 saat klub Al-Duhail mengangkat piala di tengah tampilan kembang api yang indah, stadion ini pun menjadi lokasi semifinal Piala Arabian edisi ke-24 pada Desember tahun 2019 saat Qatar menghadapi Arab Saudi.